Selamat malam semuanya, selamat datang di acara sharing session pada malam hari ini, di mana kabar kalian di sana semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu seperti aku, walaupun ini suara aku terdengar kurang bagus, tapi Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu secara tetap maya di sharing session pada kali ini. Baiklah, Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim. secara online ini di Zoom atau di Youtube kali ini. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjung nabi besar kita. Nabi Muhammad selalu salam kepada keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai akhir jaman. amin, ya Rabbul Alamin baiklah teman-teman semuanya, kita sudah tidak sabar ini ingin langsung ke pembantaran kita, karena pada malam hari ini, narasumber kita ini sangat sekali hebat sangat sekali luar biasa dan mungkin kita harus kenalan terlebih dahulu, karena mungkin tak kenal makata sayang, oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri kalau semuanya, nama saya Putri di sini saya akan memandu jalannya mata asyara atau sebagai moderator pada sharing session kali ini, sebelum itu kita buka dengan bacaan Basmalah bersama, Bismillahirrahmanirrahim semoga dengan bacaan Basmalah tadi, acara sharing session pada malam hari ini berjalan pancar sampai akhir baiklah untuk bersingkat waktu saja kita akan berada pada inti acara pada sharing session kali ini, dengan judul pengaruh senam gini yoga terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien DMT P2 sebelum itu, izinkan saya untuk memasakan CV beliau terlebih dahulu nah, rasumber kita bernama Muhammad Ifad Arif Ki Jayusman tanggal lahir atau tempat lahir di Karawang 12 Mei 1998 alamat sekarang di perumahan Jomin di Cikampek Kabupaten Karawang nah, riwayat pendidikannya yang pertama ada di Stikas Karisma Karawang program studi S1 Keperawatan Reguler Angkatan 9 tahun 2016 atau sampai 2020 terus lanjut lagi di Stikas General Ahmadiyani program studi profesi Stikas Karawang Karawang tahun 2020 sampai 2021 lanjut lagi beliau sekolah di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmadiyani Cimahi program studi Magister Keperawatan atau S2 di tahun 2021 sampai 2023 pengalaman kerja beliau yang pertama ada di Rumah Sakit Dustira TNI Angkatan Darat TK2 Juli sampai Oktober 2021 dan pernah juga kerja di RSU Saraswati pada tahun 2021 Desember sampai Februari 2022 pernah juga kerja di RS Mandaya pada Maret sampai Juli 2022 lalu pindah lagi ke RS Kintan Barokah pada Agustus sampai Oktober 2022 baiklah agar kita lebih dekat lagi kita akan berpelan langsung dengan beliau baik kita sambut ini dia Pak Muhammad Ifad Arifki Halo Pak selamat malam Bu Putri apakah suara saya terdengar oke bagaimana Pak sudah terdengar Bu Alhamdulillah sudah apa gimana ini kabarnya nih di sana Alhamdulillah baik-baik saja Alhamdulillah baik ya ini mungkin karena suaranya agak kurang besar sedikit Pak kalau seperti ini bagaimana Bu nah lebih lebih enak ya Pak baiklah Bapak bagaimana sehat di sana Pak Alhamdulillah sehat ya Bu sehat Alhamdulillah ini sudah siap kah untuk memberikan materi kepada kita semua ini buat teman-teman yang di Zoom juga nih oh insya Allah di Youtube juga sekarang sudah setahitun untuk mendengarkan materi sharing session dari Pak Muhammad Ifad oke untuk mbak singkat waktu Pak kita akan buka saja share session pada kali ini mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di kolom komentar aja ya nanti saya akan bacakan satu persatu baik silahkan Pak Muhammad saya persilahkan baik terima kasih kepada Ibu Putri selaku moderator pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat malam salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Bismillahirrahmanirrahim izin share screen rekan-rekan semua Sudah terlihat belum rekan-rekan semua untuk share screennya sudah sudah terlihat terlihat di sini di sini saya mengambil judul dimana adanya pengaruh sebuah senangin yoga ya apalagi tentang diabetes mellitus kita dua kali ini memang sangat menarik ya untuk kita bahas karena diabetes ini saat ini Indonesia sangat memasuki di angka 15 ribu makanya saya dengan penelitian ini saya ingin mengajak untuk rekan-rekan semua untuk menyimak pada malam hari ini ya di sini kita lihat ya bahwa kita ketahui diabetes mellitus ini bahkan satu-satunya penyebab kematian dini yang ada di seluruh Indonesia dimana penyebab itu terutama pada kebutaan penyakit jantung dan juga gagal ginjal menurut International Diabetes Federation pada tahun 2021 tahun kemarin setidaknya sebanyak 537 orang yang berusia 20 hingga 79 tahun mengalami menderita diabetes mellitus dimana kita lihat di sini menyatakan Internasional Federation Diabetes Melitus Indonesia berada di urutan kelima dengan total 19,40 juta penerita diabetes bahwa penyakit ini di daerah atau di negara kita pun sangat tinggi prevalensinya terus menurut risk kita lihat riset kesehatan dasar pada tahun 2021 bahwa prevalensi penyakit diabetes ini tidak menular bahwa diabetes mellitus itu sendiri di negara kita dapat meningkat terkandalkan semua dari angka 6,9% menjadi 8,5% itu yang terbaru pada tahun 2021 dimana untuk di kabupaten Jawa Barat ini bisa kita lihat ya provinsi Jawa Barat ini meningkat ya dari angka 1,3 menjadi 1,7 bahwa kita lihat di sini banyak literatur menjelaskan manfaat senangin yoga itu tersendiri ya untuk penyakit ada kardiofaskuler sindrom metabolik diabetes kanker dan sebagainya bisa kita lihat manajemen diabetes ini dari kepatuhan pengobatan komitmen perawatan diri dan pengurangan stres disarankan untuk rutin ya melakukan latihan fisik secara dengan kripe apa itu kripe yang pertama continue ya berkelanjutan ritmiknya sejalan dengan baik interval dan progressive endurance training jadi semakin hari semakin meningkatkan adanya aktivitas fisik misalkan yang tadinya 1 minggu 1 kali ditaikan menjadi 1 minggu 2 kali selama kurang lebih 30 menit ya bisa kita lihat manfaat latihan fisik ini untuk meningkatkan gula darah mencegah obesitas itu tersendiri dan dapat berperan dalam mencegah komplikasi arterogenik dimana penyakit tersebut dapat mengurangi resiko penyakit arterik koroner dan bisa meningkatkan kualitas hidup pada pasien DM sendiri dan juga meningkatkan kapasitas kerjanya nah ini ada dari penelitian Lenny dan kawan-kawan bisa dilihat ya bahwa penelitian ini sangat berpengaruh ya terhadap latihan yoga ini terhadap kadar glukasa darah pada pasien diabetes melitus bisa kita lihat disini si Lenny ini menggunakan pengawasan selama 3 hari hasil penelitian rata-ratanya yang tadinya hasil gula darah tersebut ya tinggi menjadi rendah di angka 217 begitu pun untuk penelitian dari Ratika Yuzalia dan kawan-kawan bisa kita lihat sebanyak 22 pasien pada kelompok yang diambil setelah dilakukan berkurut-kurut ya bahwa rata nilai kadar glukasa darah tersebut berbeda dengan kelompok yang sebelumnya nah ini begitu pun yang terakhir kita lihat menurut Emma Malini dan kawan-kawan bisa kita lihat bahwa hasil penelitian ini ditemukan manajemen stress yang paling efektif bagi pasien diabetes melitus dengan teknik relaksasi mind-body-show nah mind-body-show ini nyambung ya dengan mindfulness ya dimana mindfulness ini atau pemikiran kita tuh menyebabkan bahwa kita tuh harus merelaksasi mind-body ya keseluruhan tubuh kita yaitu pada senam yoga atau senam yin yoga bahwa senam yin yoga atau yoga tersebut gerakannya sistematis dan dapat menyeimbangkan antara pikiran dan tubuh kita nah ini kita lihat disini bahwa ada dorothea orem self-care ya dari dorothea orem tersebut bahwa pasien diabetes melitus ini harus meliputi pengaturan pelamakan pemantauan kadar gula darah terapi obat dan sebagainya bahwa pengaturan pola makan tersebut tujuannya untuk apa ya untuk mengontrol metabolik tersebut sehingga kadar gula darah dapat dipertahankan dengan normal nah ini yang harus kita ketahui atau mungkin rekan-rekan semua sudah mengetahui dan sudah menjalankannya ya di tempat kerjanya masing-masing yang pertama edukasi kesehatan diabetes melitus itu sendiri bagaimana sih kita sebagai perawat gitu ya apalagi rekan-rekan semua yang ada di rumah sakit ya bahwa edukasi ini sangatlah penting untuk kita kepada pasien gimana bahwa apabila edukasi tersebut dilakukan secara baik ataupun dilakukan secara benar tahapan-tahapannya kepada pasien mungkin itu sebuah pendidikan dan juga latihan mengenai bagaimana sih cara mengontrol kadar gula darah misalkan jika bagi pengguna tersebut sudah menggunakan dosis obat insulin dari dokter bahwa kita harus ketahui oh iya bagaimana sih supaya pasien tersebut harus menjalankannya sambil disuntikan insulin tersebut ke tubuh pasien berikutnya ada nih terapi obat-obatan yang tadi saya berikan contohnya dimana insulin itu sendiri terus ada tolbutamid dan chlorpropamid bahwa injeksi insulin ini digunakan untuk memodifikasi gaya hidup dan sebagai obat hipoglikemik yang gagal untuk mengontrol kadar gula darah bahwa untuk senam nyin yoga ini bisa dilakukan baik yang sudah menggunakan terapi insulin insulin dan juga pengguna diabetes melitus yang belum mendapatkan terapi insulin tersebut bahwa kita lihat disini pasien diabetes tipe 1 ini pancreasia tidak dapat menghasilkan insulin sehingga harus diberikan insulin pengganti ini untuk yang ketiga kita lihat HBA 1C rekan-rekan semua bahwa disini setelah dilakukan penyuntikan insulin oleh pasien itu sendiri kita lihat kita cek misalkan dari tempat kerja rekan-rekan semua pengecekan HBA 1C ini setiap berapa atau apakah pengecekan ini hanya seperti oh iya pasien kontrol satu bulan sekali berarti pengecekan HBA 1C pun harus dilakukan sesuai kontrol ataupun yang lain nah ini ada manajemen kita harus bisa kolaborasi mungkin dengan pihak gizi bagi yang pasien yang masih dirawat di rumah sakit ataupun kita memberikan pendidikan kesehatan sebelum pasien pulang tentang makanan apa sih yang harus dimakan oleh pasien pengidap diabetes melitus kita lihat disini ada protein sebanyak 10-20% ada karbohidrat 45-65 ada lemak 20-25 natrium dan serat nah ini yang terakhir ada aktivitas fisik dari keempat tersebut jangan lupa kita menyarankan ke pasien yang mengidap diabetes melitus itu sendiri jangan lupa jangan lupa kita menyarankan aktivitas fisik yang cukup jangan sampai pasien bertanya kepada kita sebagai tenaga kesehatan contohnya berarti saya harus mengandalkan obat tidak kita harus menyarankan pasien tidak hanya berfokus kepada terapi obat-obatan yang dikasihkan oleh dokter atau rekan sejawat kita bahwa dengan adanya terapi obat-obatan juga harus diiringi dengan aktivitas fisik kita lihat disini untuk aktivitas ini sangatlah penting jika kurangnya aktivitas fisik kepada manusia atau diri kita sendiri mempunyai sebuah faktor risiko untuk penyakit yang lebih kronis lagi dimana dalam bukunya silent killer cara menurunkan kadar gula darah yaitu melakukan aktivitas fisik nah dengan senamin yoga ini bisa termasuk ke aktivitas fisik tapi yang tidak memberatkan seperti main badminton futsal basket ataupun dan sebagainya nah ini pengaruh senamin yoga terhadap diabetes sendiri bahwa dikatakan dalam sebuah artikel di Indian Journal of Endocrinology and Metabolism menyatakan bahwa yoga sebagai terapi yang sangat efektif untuk mengendalikan gejala-gejala diabetes sendiri bahkan pengaruh positifnya pun pada pasien penderita diabetes melitus dapat dijadikan bahan kajian ilmiah untuk kita sebagai tenaga kesehatan bahwa dilihat dari hubungannya kita harus memahami mekanisme penyakitnya seperti apa kan diabetes melitus ini merupakan kondisi di mana kandungan glukosa tersebut berlebihan dalam adanya sebuah gangguannya fungsi sekresi dari zat yaitu insulin itu sendiri dimana penting untuk mengukur ataupun mengatur si kadar glukosa tersebut nah insulin ini dihasilkan oleh siapa oleh pankreas kita yang dilakukan dengan cara senamin yoga secara teratur nah senamin yoga ini banyak pose-posenya ya banyak pose-posenya terus harus dilakukan juga secara perlahan dan rutin gitu ya terus pose-pose yoga ini bisa mengakibatkan pankreasnya meregang dan dapat menstimulasi sehingga dapat menghasilkan lebih banyak insulin dan yang terakhir hormon stress ya bahwa dengan adanya yoga juga itu bisa mengurangi pengeluaran bagi pasien itu tersendiri selama dilakukan perawatan di rumah ataupun bisa memanggil kita misalkan bagi yang mempunyai sertifikasi senamin yoga itu tersendiri nah ini untuk hasil yang saya teliti ya selama waktu beberapa tahun kemarin bisa kita lihat disini dikatakan bahwa perempuan perempuan lebih banyak mengidap penyakit diabetes melitus itu tersendiri dibanding laki-laki kenapa banyak perempuan yang mengalami atau yang mengidap penyakit diabetes melitus karena yang pertama mungkin perempuan kadar hormonalnya lebih tinggi dibanding laki-laki tingkat tingkat psikologisnya mungkin perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki ya perempuan apalagi ibu-ibu nih biasanya ya tetap pusing ya baik itu sama anak-anak ataupun sama suaminya nah ini yang usia penyakitnya lebih dari 40 tahun pasti lebih berisiko tinggi dibanding umur yang 40 tahun apalagi bisa kita lihat apakah si pasien tersebut mempunyai riwayat keluarga penyakit tersebelumnya pada keluarganya tersebut itu kan apakah mempunyai riwayat penyakit penyerta di keluarganya atau bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan harus mengetahuinya terlebih dahulu nah ini untuk yang tidak dilakukan senam ya yin yoga bisa kita lihat disini bahwa laki-laki sebanyak 11 orang yang mengidap karena disini untuk laki-laki mungkin tingkat psikologis atau stres selama di pekerjaannya baik dia perkantoran ataupun jangan salah kita sebagai tenaga kesehatan pun bisa terkena ya penyakit diabetes melitus itu sendiri dan ini untuk hasilnya kita lihat ada perbandingan ya dimana perbandingan disini sebelum dilakukan senam dan juga sesudah bisa kita lihat disini bahwa sebelum dilakukan senam itu ya hasil kadar gula darah seluruh totalnya itu sebanyak 321,3 miligram per desiliter dan setelah dilakukan senam yin yoga itu tersendiri sebanyak hasilnya 334,95 miligram per desiliter nah ini pos dan tes bisa kita lihat untuk yang sesudah intervensi atau sesudah dilakukan senam dan ini hanya dilakukan pendidikan kesehatan dan terapi obat-obatan insulin yang diberikan oleh dokter bisa kita lihat perbandingan disini 231,95 dibanding 251,80 kenapa kok perbedaannya sangat tipis karena bisa kita lihat disini jika untuk yang kelompok kontrol atau kelompok yang hanya diberikan liplet atau pendidikan kesehatan pun satu sudah diberikan terapi obat-obatan tentunya oleh dokter atau DPJP nah untuk yang kadar gula darah itu sudah diberikan terapi insulin oleh DPJP dan juga si pasien pun melakukan aktivitas fisik yaitu senam nyinyoga tersebut nah ini kita lihat hasil keseluruhannya ya bahwa adanya pengaruh yang sangat siktimpikan terhadap penurunan yin yoga terhadap diabetes melitus nah jadi untuk kesimpulan dari materi kali ini bahwa adanya pengaruh ya akan semua yang tadinya sebanyak lebih dari 321 ya koma 30 menjadi turun 231 koma 95 miligram dan untuk sarannya saya berharap rekan-rekan yang berkerja di rumah sakit bisa dijadikan sebuah SPO atau standar operasional prosedur di instansi kerjanya masing-masing bahwa untuk kien yoga ini ya sangat bermanfaat sekali untuk pasien yang mengidap penyakit diabetes melitus memang ada senam diabetes melitus atau senam kaki diabetes melitus tapi untuk senam kaki diabetes melitus disini dibandingkan dengan yin yoga hanya kakinya saja yang digerakkan ataupun dilakukan sama kegiatan untuk yin yoga ini sangat praktis bisa menggunakan musik yang nyaman dan juga tidak perlu melakukan biaya yang lebih mahal lagi oke baik saya cukupkan demikian presentasi materi pada malam hari ini saya kembalikan lagi kepada moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh waduh ini materi yang sangat menarik sekali dari pak Muhammad Ifad Arif Ijayusman terlebih mungkin pada saat ini memang banyak sekali orang-orang apalagi biasanya orang tua tapi anak muda juga sekarang sudah banyak yang terkena kadar gula darah tinggi atau diabetes karena mengkonsumsi makanan yang gulanya berlebihan atau gaya hidupnya yang kurang baik dan mungkin banyak sekali yang kurang tahu apa aja sih cara untuk menurunkan kadar gula darah nah ini dia materi yang sangat tepat sekali materi tentang pengaruh senam gini yoga terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2 yang diselenggarakan oleh DPD PPNI Kabupaten Karawang memang sangat sekali bermanfaat bagi kita semua baiklah ini Pak Muhammad sudah ada yang ingin bertanya dari tadi mungkin karena saking menariknya materi dari Pak Muhammad ini ada yang ingin bertanya izin saya jawab ini ya bacakan pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Sukesti RS Mitra Family nah pertanyaannya langsung 3 Pak ini ya oke pertanyaan yang pertama ideal pemeriksaan HBA 1C pada pasien DM harus dilakukan berapa lama itu pertanyaan pertama yang kedua bisakah hasil HBA 1C yang 1 dan yang kedua dengan hasilnya itu berbeda dan pertanyaan yang ketiga selain yoga adakah aktivitas senam lainnya yang bisa dilakukan oleh pasien DM gitu Pak pertanyaannya sudah bisa di sana ya silahkan bisa langsung dijawab Pak pertanyaannya pertanyaannya bagus sekali ya dari Ibu Keti Sukesti ya Bu ya baik untuk yang pertama ideal pemeriksaan HBA 1C pada pasien DM harus dilakukan berapa lama nah kita kembalikan lagi dari kebijakan rumah sakitnya masing-masingnya karena saya pun tidak bisa melakukan pastinya karena kenapa kebijakan instansi rumah sakit kan berbeda-beda tentunya ya misalkan contoh yang dipateten ya dengan rumah sakit saya sebelumnya di Intan Barokah gitu kan banyak sekali perbedaannya jadi untuk idealnya pun kita kembalikan lagi pada kebijakan ataupun kita ke pasien misalkan disuruh melakukan Yin Yoga nah kita harus konfirmasi juga ke DPJP si pasien tersebut kita harus kolaborasi dengan DPJP bagaimana sih dok saya ingin melakukan kegiatan senang Yin Yoga kita pun harus memberitahu kepada DPJP tersebut kita melakukan tindakan Yin Yoga nah DPJP akan bertanya apakah ini dapat membahayakan atau tidak kepada pasien saya pun sebelum melakukan tindakan ini pun saya konsultasi dengan DPJP salah satu rumah sakit tentunya ya yang ada di Karawang saya bertanya kepada dokter tersebut dok bagaimana nih untuk pemeriksaan HBA 1C saya ingin melakukan senang Yin Yoga ini berapa lama pasti dokter pun akan bertanya mau berapa lama dia lakukan misalkan dalam satu minggu dua kali dok oh yaudah berarti cukup satu bulan misalkan sesuai jadwal kontrol nah itu untuk pertanyaan yang pertama nah untuk pertanyaan yang kedua misalkan hasil HBA 1C ini yang kesatu dan kedua dengan hasil yang berbeda mungkin untuk hasil HBA 1C ini kan bisa kita lihat perbedaannya setelah si pasien sudah melakukan tenang nyoba karena belum tentu ataupun jangan berpikir oh ya si pasien sudah melakukan sesuai yang kita arahkan yaitu senang Yin Yoga tetapi begitu pengetikan kembali antara yang kedua misalkan masih kurang pembeda karena apa karena untuk senang Yin Yoga ini kan tidak bisa dilakukan secara langsung ataupun langsung turun si hasil HBA 1C mungkin akan ada perbedaan tapi tidak banyak perbedaan tersebut baru waktu kemarin saya melakukan ini pun perbedaannya hanya 0,2% saja karena kan yang saya teliti itu hanya beberapa minggu sampai beberapa bulan saja karena kan tidak mungkin setelah kita lakukan senang Yin Yoga kita berharap pasien si DM ini yang tadinya diangka 300 misalkan menjadi langsung 200 kan itu sebuah mukjizat mungkinnya kalau jika benar-benar itu terjadi kalau misalkan belum hanya turun sepersekian misalkan dari 300 menjadi 280 nah itu mungkin masih bisa ada perbedaan tapi tidak banyak nah untuk yang pertanyaan ketiga untuk Yoga selain Yoga mungkin ada ya senam ringan ya untuk Ibu Kety Sokesi karena untuk DM ini kan bisa kita lihat tadi dalam lima pilarnya ya aktivitas fisik nah aktivitas fisik pun gak harus Yoga terus bisa dilakukan ya kayak pergi ke pasar buat ibu-ibu gitu kan ataupun kayak menyemur mengepel atau berberes-beres di rumahnya mungkin itu Putri baik ini pertanyaan pembukaan yang sangat menarik sekali dan jawaban yang sangat luar biasa ya bagaimana ini Masuk Kesti apakah sudah jelas jawaban dari Pak Muhammad atau ada yang kurang jelas bisa kita bicarakan sekarang baik sudah jelas terima kasih banyak informasinya jelas baik sama-sama terima kasih Pak Muhammad oke ini Pak ada lagi ya sudah ada pertanyaan yang kedua dari Pak Edi izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya Pak Edi dari klinik ini adakah video tentang Yin Yoga Pak ada cara meningkatkan kesadaran untuk penderita DM rata-rata pengidap DM itu teguh penderian gak mau diatur katanya Pak silahkan bisa langsung dijawab mungkin untuk ini Bapak ya Pak Edi ya oke untuk videonya Pak mungkin nanti jalur ini aja ya jalur pribadi saja nanti bisa nantikan tadi kan ada sipri saya nanti tinggal japri saja nanti saya akan kirimkan videonya karena gede sekali untuk ini terus untuk cara meningkatkan kesadaran memang Pak jangankan pasien yang mengidap diabetes melitus terkadang kita pun sulit sekali mengatur baik pola makan pola istirahat ya ataupun aktiviti kegiatan kita gitu kan jangankan pasien lah jauh-jauh saya sendiri pun gitu ya saya menyuruh pasien saya contoh olahraga tapi kalau saya sendiri males olahraga juga kan demikian gitu ya jadi jangan memaksa oh iya Tuhan A jangan lupa di rumah harus gini tetap tidak bisa tetapi jangan lupa kita mengontrol bagi misalkan contoh pasien dengan kita misalkan jarak rumahnya 500 meter yaudah kita yang mempunyai home care kita kasih saja data kita ke pasien tersebut mungkin dari situ kita melakukan controllingnya ya karena untuk kita pendidikan kesehatan pun kepada keluarganya terkadang pihak keluarga pun lupa juga untuk memberikan informasi ataupun memberikan si pasien itu oh iya misalkan suaminya baru sembuh dari diabetes nah istrinya lupa nih apa yang kita kasih informasi pendidikan kesehatan pada si suaminya ternyata baru satu minggu satu minggu kemudian lupa lagi nah mungkin dari kita misalkan home care gitu ya itu mungkin bisa Pak Edi untuk meningkatkan kesadaran karena untuk meningkatkan kesadaran pun menjangankan pasien kita pun sama sama-sama manusia sulit untuk menyadarkan apalagi tentang kesehatan kita begitu Bu Putri iya iya mungkin dari kita sendiri Pak untuk membatasi makanan yang mengandung gula banyak juga kayaknya susah lebih kita melakukan yoga kayak kurang apa ya Pak ya semuanya itu tergantung niat dan juga mungkin kita sebagai perawat akan memberikan penjelasan yang cukup baik agar mudah diterima oleh pasien itu ya Pak baik Pak ini ada pertanyaan yang ketiga dari Pak Suryadi ini datang dari Pak Suryadi izinkan saya untuk memacakan pertanyaan dari Pak Suryadi Assalamualaikum Pak apakah kalian yang melakukan program ini masih tetap mengkonsumsi obat dari DPJP dan riwayatnya diabetes dengan pemberian insulin terjadwal apakah di stop sementara atau bersamaan ini dari Pak Suryadi dari rumah sakit Dr. Haji Marjuki Mahdi Bogor jauh sekali ini ya Pak silahkan Pak Merekan bisa langsung dijawab ada rekan saya rupanya ya selamat malam Pak Suryadi baik untuk pertanyaannya saya jawab ya Pak Suryadi untuk klien Pak mungkin jika klien tersebut sudah diberikan terapi obat-obatan ataupun insulin ya contohnya dari DPJP nah untuk insulinnya kita lihat dulu nih Pak Suryadi bagaimana sih hasil kita kembali lagi ke hasil ya Pak Suryadi bahwa hasil dari kanar gula darah pasien misalkan kita sudah melakukan pendidikan nih pendidikan kesehatan kepada pasien tersebut gitu kan dengan terapi senam nyinyoga misalkan tapi kita menyuruh pasien tiba-tiba berhenti nah itu juga menyalahi aturan ya Pak Suryadi bahwa kita pun harus bisa kolaborasi juga ya dengan rekan sejawat kita bahwa dengan itu pun kita kembali lagi kita akan melakukan sebuah intervensi apalagi kan ini kan tentang kita ya non-pharmacologis ya Pak Suryadi bahwa jangan lupa terapi obat-obatan yang diberikan oleh DPJP apalagi kan pemberan insulinnya teratur dengan dosisnya juga pastinya teratur juga tetapi kita kembali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri ya jika memang hasil kadar gula darahnya setelah dilakukan kontrol dan ternyata dibuktikan ada hasil atau ada sebuah penurunan mungkin ya dari DPJP pun bisa mengapresiasi buat kita nih sebagai rekan sejawatnya oh iya ternyata yang kamu lakukan apalagi tentang terapi non-pharmacologis terutama Yin Yoga ini tuh bisa bermanfaat sama pasien ditambah terapi yang dokter berikan kepada pasien tersebut jadi tetap dilakukan ya Pak Suryadi apalagi kan ini pemberian insulinnya terjadwal ya jangan lupa kalau misalkan kita nyuruh pasien suruh stop mendadak tiba-tiba kadar gula darahnya belum turun nanti kita disangka malpraktik lagi ya begitu Bu Putri oke terima kasih Pak Muhammad atas jawabannya gimana Pak Suryadi sudah puaskah dengan jawaban dari Pak Muhammad oke ini jauh dari rumah sakit Marjuki Mahdi dari Bogor ya ingin cari materi yang sangat bermanfaat sekali ya dari DPD PPNI Karawan oke kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga ini Pak tadi ada yang bertanya dari Mas Hatria dari klinik ya pertanyaannya Pak apakah teknik ini yoga bisa dilakukan pada pasien dengan gangren bagaimana Pak bisa langsung dijawab saja oke untuk mungkin yang gangren kita lihat gangrennya yang seperti apa gitu kan kembali lagi dengan derajat yang seperti apa misalkan kalau sudah derajat tiga yang mungkin lapisan kulitnya sudah mulai menghitam mungkin itu sulit ya untuk dilakukan senam jangankan dilakukan senam untuk pergerakan aktivitas fisiknya pun sudah mulai terganggu apalagi bukan terganggu lagi sudah ya sudah sudah tidak bisa dilakukan sebuah aktivitas fisik tapi jika si pasien tersebut masih terhadap satu sampai dua mungkin masih bisa kita jangan memaksakan misalkan kita home care kepada pasien diabetes melitus yang sudah gangren misalkan kita tanya dulu kepada pasiennya bapak atau ibu bisa tidak melakukan aktivitas fisik misalkan jangan jauh jauh senam bagi yang bapak-bapak misalkan bisa tidak bekerja apalagi kan yang di kantoran menggunakan kaos kaki itu pastikan sakit luar biasa nah itu bagaimana nah kita tanyakan dulu jika memungkinkan si pasien tersebut melakukan aktivitas ya seperti senam nyinyoga mungkin bisa saja dilakukan kan senam nyinyoga yang saya ambilkan ini ada tiga ya tidak harus dilakukan berdiri tidak semuanya dilakukan dengan cara duduk dan juga telentang mungkin masih bisa ya ibu putri untuk yang di klinik terutama yang home care oke terima kasih Pak Muhammad gimana nih Mas Satria sudah jelaskah jawaban dari Pak Muhammad oke sepertinya sudah jelas ya ini dari Pak Sureri sukses untuk Pak Tetin dan Kang Ifad Ijin Keluar ya Pak terima kasih sudah berkenan terima kasih oke Pak mungkin dari kita sendiri sebagai orang kesehatan dan mengerti tentang kesehatan kita terus harus berusaha memberikan yang terbaik untuk pasien memberikan materi-materi kepada tetangga mungkin untuk keluarga juga gitu ya Pak dan semoga orang-orang yang terdekat kita juga bisa dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mungkin membahayakan untuk kita semua oke gimana ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan masih ada waktu beberapa menit lagi untuk kita semua barangkala ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang paham silahkan langsung ditulis aja di kolom komentar karena masih ada Pak Muhammad yang masih stay disini mungkin besok-besok Pak Muhammad ini akan sibuk dengan kegiatannya mungkin ini teman-teman disini sudah jelas ini Pak sepertinya soalnya dari tadi sudah dijelaskan dari Pak Muhammad tentang senam yin yoga ini Pak mungkin senam yin yoga ini sudah ada di youtube atau belum ada ya Pak untuk senam belum saya upload ya Bu ke dalam youtube karena kemarin kan waktu itu kan padat sekali jadi saya tidak senang untuk uploadnya mungkin kalau sudah akan saya share ya Bu oke berarti belum ada ya Pak nanti dengan senang hati ini Pak Muhammad akan memberikan video yin yoga baik baik Ibu oke ini ada pertanyaan lagi nih Pak sebelum kita closing ya ada pertanyaan dari Mbak Andini ini pertanyaan apakah gini yoga ini untuk DM tipe 2 saja silahkan Pak bisa dijawab untuk Mbak Andini ya kita kembali lagi untuk insulin ini gitu kan bahwa untuk in yoga ini sebenarnya bisa dilakukan bagi tipe 1 atau 2 Pak mungkin lebih bagus ya untuk tipe 1 kenapa bahwa berjaga-jaga nih sedia payung sebelum hujan nah kita ingat seperti itu saja jadi jangan sampai pasien yang tadinya diabetes tipe 1 mendadak ke tipe 2 karena dari kita kurangnya penanganan sebelum sedia payung sebelum payung seperti itu dia payung sebelum hujan jadi jangan berpikiran oh iya tsunami yoga hanya untuk tipe 2 tidak tapi semua diabetes melitus harus kita lakukan ataupun kita laksanakan karena bisa jadi yang tadinya tipe 1 tiba-tiba mendadak menjadi tipe 2 seperti itu oke gimana Mbak Andini sudah jelaskan jawabannya kalau sudah pakai insulin kolaborasi dengan senam yun yoga bisa maksudnya tidak masalahkah insulin dan senam yun yoga Pak baik justru untuk waktu kemarin itu saya sudah bertanya kepada DPJP di salah satu instansi rumah sakit sebelum melakukan tindakan ini dan juga Mbak Andini dokter pun bertanya kepada saya sebelum melakukan tindakan tersebut yang pertama dokter DPJP bertanya kepada saya Pak Ipad apakah kegiatan ini dapat membahayakan pada pasien yang saya tangani itu yang pertama yang kedua apakah dengan kegiatan ini bisa membahayakan juga pasien oh iya sudah ada senam nyonya juga tapi saya diambahayakan saya menjawab pertanyaan dari DPJP sebelum saya lakukan intervensi ini bahwa yang pertama saya bilang ke DPJP nya dok untuk kegiatan ini mungkin tidak membahayakan terutama ya kepada pasien kelolaan DPJP dokter gitu kan bahwa si pasien ini bisa kolaborasi dengan dokter pemakaian ataupun terapi obat-obatan tersebut jadi tidak masalah tidak masalah antara terapi obat-obatan dan juga senam ataupun aktivitas fisik seperti senam nyinyoga bisa berbarengan bahkan bisa lebih bagus sebelum dilakukan penyuntikan terapi mungkin pasien melakukan aktivitas senam dulu sebelum makan misalkan ataupun sebelum dilakukan penyuntikan terapi obat-obatan yang diberikan oleh DPJP kalau misalkan kita nyuruh nih si pasien udah senam nyinyoga aja bu atau pak terapi insulin gak usah di ini lagi insya Allah ibu akan sembuh nah kalau seperti itu kan kita sama aja dengan malpraktik jadi seperti itu Mbak Andini oke sepertinya Mbak Andini sudah jelas ya sudah puas juga dengan jawaban dari Pak Muhammad oke Pak kita langsung saja ini mungkin banyak sekali antusias dari teman-teman semuanya tentang materi pada malam hari ini dan sudah ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Ifad eh dari Pak Mbak Mbak Harketi ya ke Pak Ivan untuk senam nyinyoga dilakukan berapa kali dalam seminggu dengan waktu berapa lama dan jika gula darah dalam kadar berapa terima kasih silahkan Pak Pak Mbak Harketi baik untuk Ibu Harketi untuk senam nyinyoga dalam satu minggu itu dilakukan selama empat hari ya Bu ya empat hari dimana hari yang pertama pastinya kita akan memberikan simulasi dulu nih mengajak pasien dan juga terutama pada keluarga lah libatkan keluarga jangan lupa selama empat hari itu yang pertama kita harus mengajarkannya dulu nih kepada pasien dan juga keluarganya selama 30 menit Bu 30 menit gimana 30 menit ini dijeda selama 15 menit ya 15 menit ada istirahat kita lihat nih waktu simulasi hari pertama lihat kondisi pasien jika memang keletihan kita hentikan ya kita stop kita turunkan yang tadinya 30 menit kita coba menjadi 20 menit nah begitu selama 20 menit itu pasien bisa menyeimbangkan dan tidak terlalu keletihan nah nanti begitu minggu kemudian satu minggu kemudian itu bisa dilaksanakan jadi tidak hanya berfokus oh kita paipat harus 30 menit dilakukan sebanyak 30 menit dan anda istirahat tidak waktu kemarin saya lakukan intervensi ini pun tidak selamanya 30 menit waktu hari pertama saya mengajarkan pasien pun saya bilang kepada pasien Bu silahkan dicoba 30 menit setelah 30 menit ada jeda istirahat 15 menit saya tanya ke pasiennya Ibu atau Bapak bagaimana merasakan keletihan atau tidak kalau misalkan mereka merasakan keletihan kita turunkan intensitas waktu kegiatan tersebut yang tadinya 30 menit mencoba kita coba sekitar 20 menit untuk gula darahnya pun kita lihat dari hasil laboratorium pasien kadar gula darahnya jika pasien itu bisa minimalnya 300 ya Bu 300 atau 350 miligram itu minimalnya jika pasien kadar gula darahnya tinggi seperti itu Ibu Harketi oke itu dia jawaban dari Pak Yifad gimana Ibu Harketi apakah sudah jelas jawaban dari Pak Muhammad ya baik terima kasih Pak Yifad maaf saya oke terima kasih iya terima kasih Pak Yifad nah ini berarti enggak sembarangan kita langsung anjurkan senam ini dalam 1 jam atau 30 menit gitu ya Pak tanpa kita melihat juga kadar gula darah si pasiennya jadi enggak sembarangan kita lakukan senam itu ya Pak terutama usia juga sih Bu jangan sampai kita usia 50 tahun ataupun yang pralansia ataupun nansia kita paksakan selama 30 menit kita juga iya kita bisa lihat dari ini ya Pak ya si pasiennya jangan bisa jalan kan malah disuruh senam iya Ibu makanya jadi jangan berpatokan oh iya selama di jum ini harus dipaksakan tidak karena kalau dipaksakan pun kita disangkanya malpaktik juga gitu kan betul 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 Pak oke mungkin nanti akan ada videonya ya Pak ya video dan ada teknik-tekniknya juga ya Pak ya di video itu nanti kita akan dibantu share oleh Pak Muhammad ini karena mungkin saking baik hatinya ya jadi akan men-share video-videonya juga ya mungkin nanti share semoga semoga kebaikan si Pak Muhammad bisa terbalaskan juga oke gimana teman-teman sudah jelaskan atau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang kadar gula darah ini senam yoga ya oke karena mungkin ini semakin malam semakin panas juga ya Pak ya semakin banyak yang nanya tadi Alhamdulillah ya antusias dari teman-teman juga sudah sangat terlihat karena banyak yang nanya dan aktif juga walaupun mungkin di sini pada off camp karena mungkin ngantuk kali ya oke baik apakah sudah jelas kalau jelas mungkin kita akan tutup saja sharing session pada malam hari ini oke baik Bapak Muhammad Ifad Arief Ijayus terima kasih banyak Pak sudah memberikan materinya ini sangat sekali bermanfaat untuk kita semua agar memberikan intervensi-intervensi yang terbaik untuk pasien dan orang-orang yang terdekat kepada kita semua semoga materi dari Bapak ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya oke apa nanti kita akan bisa sharing lagi terkait materi-materi yang lain siap ya Pak ya jangan bosan untuk memberikan materinya kepada kita semua oke siap terima kasih juga untuk para audiens yang sudah hadir pada malam hari ini sudah mengikuti webinar dari dari awal sampai akhir dari saya selaku moderator saya putri mohon maaf apabila ada yang salah dari perkataan atau yang kurang berkenan dari saya mohon dimaklumi ya karena sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan jadi mohon dimaklumi dan dimaafkan sekian dari saya semoga kita bisa berkumpul lagi dan sehat-sehat untuk kita semua selamat malam oke 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 selamat menikmati